Intro Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Honga Mulet Indo Siang ini kita akan kembali bahasa mulet Terutama hari ini kita akan berhubungan dengan alam Kenapa dengan alam? Karena di saat ini alam dunia kita pun sedang berubah dari yang dulunya Kita bisa hidup dengan normal, tapi kini kita banyak sekali kendala untuk beraktifitas dengan normal Kemana-mana harus memakai masker untuk menjaga kesehatan dan sebagainya Nah, sebenarnya hal ini juga berpengaruh kepada perilaku kita terhadap alam Jadi mungkin karena kita tidak terlalu menjaga alam, akhirnya menimbulkan berbagai macam perubahan di alam yang akhirnya melahirkan virus-virus Seperti sekarang ini Nah, di dalam dunia amulet, Lung Pohong juga pernah bilang Jadi, Lung Pohong itu memang sudah dulu sudah pernah bilang gitu loh Memperoleh penglihatan di masa depan, kalau ke depannya ada wabah Nah, untuk itu, untuk itu Lung Pohong membuat beberapa amulet kesehatan Dan juga termasuk beberapa amulet untuk yang berhubungan dengan membantu kesehatan gitu ya Jadi ada yang fokus kesehatan, tapi ada juga yang bisa membantu kesehatan Yang mencakup juga di bidang kesehatan Nah, itu adalah amulet metorani yang akan dibahas di video ini Jadi, amulet metorani Lung Pohong ini adalah simbol dari kekuatan alam semesta Yaitu alam kekuatan bumi kita, tempat kita tinggal Kenapa Lung Pohong membuat amulet metorani atau malaikat bumi? Nah, yang biasa dikenal di Indonesia mungkin dengan istilah ibu pertiwi Karena ibaratnya kita kan tinggal di dalam bumi Kita menikmati semua yang disediakan oleh bumi Untuk memenuhi kebutuhan kita Melindungi kita seperti rumah, pakaian, dan sebagainya Itu kan semua bahan-bahannya segala dapat dari bumi Dari disediakan oleh alam Nah, oleh karena itu Lung Pohong selalu mewanti-wanti kepada kita semua untuk menjaga alam Karena kalau kita menjaga alam, kita berperlaku baik pada alam Alam juga akan mengembalikan segala kebaikan kepada kita Nah, itu sudah dibilang oleh Lung Pohong sejak beliau masih hidup Beliau selalu mengutamakan pendudukannya terhadap alam Jadi, misalnya Lung Pohong itu membangun kolam untuk penampungan air Nah, itu untuk warga desa Supaya pertama, bisa pengairan untuk mereka yang bertani Kedua, sebagai sumber kehidupan Seperti tempat ikan tinggal Itu kan melestarikan alam Di sebuah kolam itu kan ada banyak ekosistem Ada tumbuhan, ada hewan Nah, itu melestarikan kehidupan Otomatis akan berpengaruh kepada kita Ke kehidupan kita juga Nah, selain itu juga Lung Pohong selalu menyebutkan Kalau ke depannya kita juga harus lebih menjaga Supaya kehidupan tetap bisa seimbang Nah, di amulet ini nih Amulet Matorani Ini adalah salah satu amulet yang bagus Untuk banyak hal Pertama, kenapa Lung Pohong membuat amulet Matorani Karena Matorani memiliki kekuatan yang sangat besar Yang mempengaruhi kehidupan kita Karena kita juga tinggal di bumi Sementara Matorani merepresentasikan Mewakili ya Mewakili dari bumi Mother Earth Gitu, kalau dalam bahasa Inggris Atau Ibu Pertiwi Tempat kita tinggal Tempat kita berpijak Nah, setelah itu Segala kebutuhan kita Juga dipenuhi semua dari bumi Itu melambangkan kemakmuran kita Jadi, untuk amulet Matorani ini Bisa juga membantu Anda Dalam bisnis dan rejeki Jadi, ada customer-customer kita Juga menggunakan amulet ini Mereka memperoleh perkembangan dari usahanya Kebetulan, memang amulet ini juga dibuat dari perak Sangat spesial Karena biasanya, pada umumnya Amulet Matorani itu dibuat dari koper Atau material lainnya Memang ada juga beberapa yang dibuat dari material lain Tapi, ini adalah blessing dari Lung Pohong Jadi, karena ini Lung Pohong juga Sebenarnya secara spiritual ya Terhubung dengan Matorani Jadi, Lung Pohong itu Mendapatkan banyak ilmuwan spiritualnya Itu juga dari bantuan Matorani Ilmu spiritual, magic, dan sebagainya Untuk menolong orang Nah, terhubung dengan Lung Pohong Ke Matorani Tentunya, amulet Matorani Lung Pohong Itu sangat berbeda dari yang lainnya Karena memang, banyak sekali Amulet Amulet Lung Pohong itu Yang menggunakan power atau kekuatan dari Matorani Yang membantu user-user amuletnya Mendapatkan manfaat Untuk yang tadi Perlindungan, kerejekian, kesehatan juga bisa Jadi, kita berdoa Untuk dijauhkan dari penyakit Supaya kita diberikan kesehatan Tentunya kita juga harus jaga diri ya Bukan berarti semena-mena Wah, makan apa aja boleh segala macam Enggak menjaga diri gitu Enggak seperti itu Itu tidak ada kebijaksanaan namanya Nah, kalau misalnya kita berdoa Bermuda Matorani Kita juga bisa terlindung dari Sakit gitu Yang penting kita bisa menjalankan Dengan hidup pola sehat Sambil berdoa Karena kan doa juga usaha ya Seperti kata istilah pinjem di Kepercayaan sebelah Yaitu Ora et labora Yaitu berdoa sambil bekerja Atau berusaha Jadi, semua harus seimbang Seperti yang tadi di awal video disebut Keseimbangan antara berusaha Dan berdoa Nah, amurat ini kan media yang sangat bagus Terlebih, amurat ini sudah di Blessing Sudah diupacarakan Dalam sebuah upacara yang besar Jadi, tidak perlu ritual-ritual kecil lagi Karena memang Lompong sudah Mengikuti prosedur lama Prosedur kuno nih Untuk ritualnya Semua sudah sakral Jadi, tidak perlu lagi tuh Seperti yang kata orang-orang Sebelah bilang Yang suka Sebelah itu maksud saya Suka ada orang nih Yang nonton video Di channel lain Soal amulet Ya Katanya harus digini-gingin Enggak, gak perlu sebegitu lagi Karena ini sudah Melewati ritual yang sangat sakral Ritual yang besar Sudah melalui proses spiritual Yang benar Tahap per tahap Step by step Oleh Lompong Nah, amulet methorani ini Juga bermanfaat Buat kamu yang bisnisnya Bergelak di bidang Hasil bumi nih Seperti Pertania Perkebunan Dan sebagainya Tapi, gak cuma itu Sebenarnya kalau kamu berdagang pun Ini bisa sangat bermanfaat Karena memang Methorani membantu Gak dalam segala jenis usaha Mau anda trading usaha Di bidang Apa ya Barang dan jasa Seperti itu Itu bisa juga Jadi gak harus Berupa hasil bumi Seperti hasil pertanian Enggak Tapi memang Mereka yang Biasa yang mengalami kesulitan itu Juga yang di bidang ini nih Di bidang hasil bumi Banyak sekali customer kita Yang dulu pernah nanya Bisa gak untuk Usaha bisnis di bidang Hasil bumi nih Kayak pertanian Perkebunan Oh bisa Kalau pakai amulet methorani Sangat membantu Nah kebetulan Kita punya satu nih Spesial dari Perak Amulet dari Perak Casingnya juga custom Dari Perak Teman-teman bisa lihat Betapa cantiknya Nanti akan saya tampilkan Di Zoom ya Secara zoom Lebih dekat Lebih Jelas jadi kelihatannya Oke kita langsung mulai aja Pembahasannya Oke teman-teman Jadi ini adalah Amulet methorani Yang saya maksud Yang terbuat dari Perak Nah disini digambarkan Di tengahnya ada bumi Karena methorani Adalah malaikat bumi Atau yang menjaga dunia Memenuhi segala Butuhan makhluk Memberkati semua makhluk Agar mendapatkan Makan Kebutuhannya Semua tempat tinggal Terpenuhi Nah kita yang memuja Methorani Akan diberkati dengan Keberuntungan Kemakmuran Seiring dengan Usaha yang kita kerjakan Nah jadi teman-teman ini Kalau mau memilih amulet Methorani Buat mengembangkan bisnis Itu sangat bagus banget Tapi kita juga harus ingat Untuk memberi kembali Kepada sekitar kita Memberi kepada Orang-orang yang memerlukan Kepada alam Karena methorani Adalah simbol dari alam Atau bumi Atau semesta kita Nah yang di tengah Adalah foto dari Longpohong Yaitu master Pembuat amulet yang sangat terkenal Dan legendaris di Thailand Kedepannya amulet beliau Akan semakin langka Akan semakin sulit Untuk dicari Dan semakin tinggi Nilai ini perlukan Untuk memaharkannya Nah amulet Lombong itu sangat terbukti Ampuh Banyak sekali orang yang mendapatkan manfaat Dari amulet beliau Memerlukan perkembangan Dalam kehidupannya Nah ini Methorani digambarkan Dengan memegang rambut Satu tangannya Yang satu lagi Di samping dada Memegang rambutnya juga Ini adalah simbol Ketika Methorani Menghempaskan Pasukan Mara Mara penggoda Atau iblis Yang mengganggu Sang Buddha Ketika Sedang melakukan meditasi Jadi Methorani itu Menghempaskan Semua pasukan iblis Disini menunjukkan Kekuatan Untuk mengalahkan Lawan-lawan Untuk unggul Daripada lawan-lawan Kemenangan Dan keberhasilan Disini ada simbol Kemenangan Dari kejahatan Kemenangan Dari keburukan Itulah mengapa Dari tadi Saya sudah mengungkapkan Bahwa amulet methorani Sangat bagus Untuk perkembangan Untuk keberhasilan Untuk kesuksesan Terutama Di dalam sisi Bisnis dan keuangan Itu sangat bagus Karena di zaman sekarang Itu kan keberhasilan Yang sangat diperlukan Dalam kondisi Finansial Dalam keuangan Karena Banyak sekali kebutuhan Sekarang itu harus punya Ekonomi yang cukup Makanya Memakai amulet methorani Sangat membantu sekali Dalam kondisi finansial Dan keuangan Terutama dalam menjalankan bisnis Amulet methorani Bisa digunakan oleh semua orang Terutama bagi mereka Yang memiliki usaha Untuk Supaya bisa berkembang Nah Tapi Spesifiknya Ada juga orang-orang Di bidang tertentu Yang sangat cocok banget Pakai amulet methorani Misalnya Anda bergerak Di properti Atau di hasil bumi Seperti kita sebutkan Seperti Misalnya tumbuh-tumbuhan Dari pertanian Dari perkebunan Dan sebagainya Tapi Tidak cuma itu Sebenarnya segala bidang Seperti penjualan Jasa dan sebagainya Anda bisa menggunakan amulet methorani Subscribe Karena masih banyak sekali Karena masih banyak sekali orang yang Salah menonton channel Nyarinya di mana Contag ke kita Nah Tapi Kita hanya akan handle Untuk customer-customer kita Nah Untuk amulet methorani ini Saat ini Kita cuma ada satu Jadi semoga Teman-teman berjodoh Semoga teman-teman Bisa merasakan Manfaat dari amulet longpohong Amulet methorani ini Nah Di Thailand Ini kan terbuat dari perak ya Di Thailand Perak itu Istilahnya sebutnya Atau sama juga kayak Uang Di sana juga disebut Jadi Ada hubungan Ada material Yang terbuat dari perak ini Dengan keuangan Jadi memang dibuat Dari perak untuk meningkatkan keuangan Karena itu adalah simbolis Secara spiritual Jadi Ngen mempunyai bunyi yang sama Mempunyai bunyi yang sama Jadi maknanya adalah Untuk keuangan finansial Nah ini bisa membantu teman-teman Bangetnya jadinya nih Terutama sekarang kan Zaman juga lagi agak susah Banyak bisnis yang terhambat Tentunya Perlu booster Perlu dukungan Atau dorongan spiritual Jadi ingat kembali Seperti tadi Ora et labora Kita berdoa Sambil berusaha Atau bekerja Karena Tanpa doa pun Usaha belum tentu bisa maksimal Karena banyak sekali Kalau teman-teman Sudah berjalan di dunia bisnis lama Teman-teman pasti tahu Kalau Di dunia bisnis Banyak hal-hal Yang tidak bisa kita kontrol Nah Hal-hal yang tidak bisa kita kontrol ini Hanya yang bisa Membantu kita Selalu lewat doa gitu loh Kita hanya bisa terbantu lewat doa Makanya Ora et labora Oranya di depan Baru labora Labor Itu artinya adalah Bekerja Bekerja Berusaha Jadi kita seimbangkan keduanya Bukan hanya berharap Tapi tidak Mengerjakan sesuatu Itu salah Itu tidak ada Kebijaksanaan Oke Mungkin gitu dulu Jangan lupa Teman-teman yang berminat Langsung hubungi Jangan lupa like Share Dan subscribe channel ini Thank you Sampai habis Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax